Dikatakan kalau misalkan kalian melewati daerah mereka dengan niat jahat Kalian akan mendapatkan bala atau sesuatu yang buruk akan terjadi di kehidupan kalian Hey guys, it's Nessie and welcome back to an error Kalau kalian belum subscribe ke channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya Terutama kalian-kalian yang suka misteri Di video neror kali ini kita akan membahas tentang satu lagi kota goib yang berada di Indonesia Sebelumnya kita sempat membahas tentang Wentira dan juga Saranjana Kali ini kita akan membahas tentang kota Padang 12 Sebuah kota yang merupakan hamparan luas tidak terlihat yang berada di Kalimantan Barat Konon di tempat goib ini terdapat harta karun dan sumber daya alam yang melimpah Tapi hal yang paling menarik adalah sejarahnya Dikatakan bahwa kota ini menjadi goib atau tidak terlihat Karena dulunya dilakukan sebuah ritual magis yang melindungi kota dan juga seluruh penduduknya Di jaman penjajahan Jepang Lengkapnya gimana? Langsung aja kita bahas malam ini di neror So without any further ado Stop snu-snu Cause shit's about to go down Neroris Adakah dari kalian yang datang dari Kalimantan Barat? Apakah sejarah tentang Padang 12 Sepamiliar itu untuk kalian semua yang berada di sana? Sama seperti Wentira atau Saranjana? Coba dong ceritain di bawah Secara geografis, kawasan Padang 12 ini terletak di antara Kecamatan Kendawang Dan Pesaguan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Lokasinya sekitar 30 menit melalui jalur udara dari Bandara Supadio, Kota Pontianak Nama Padang 12 sendiri ini guys datang dari lokasinya yang berupa Hamparan tanah luas kosong yang besarnya itu mencapai 12 km persegi Ditutupi pasir putih dan ditumbuhi pohon pinus serta ilalang Nah kayak tadi aku bilang sejarahnya tuh menarik banget neroris Konon di jaman penjajahan Jepang dulu Di daerah ini terdapat satu kampung nih yang menyimpan banyak banget sumber daya alam Dan para sekutu musuh tentara-tentara Jepang itu udah ngincar daerah ini Dan semua kekayaannya Nah tapi di kota itu terdapat satu orang sakti Jadi ilmunya tuh ilmu agama tinggi Yang tidak rela kalau kotanya dijajah Akhirnya dia mengerahkan semua doa-doanya Kekuatannya untuk menutup kota ini dengan sesuatu Sampai tentara Jepang itu tidak bisa melihatnya Dan ternyata ritual yang dia lakukan itu berhasil Desa serta penduduk-penduduknya itu sama sekali gak kelihatan Dan akhirnya selamat dari jajahan Jepang Kalau misalkan kalian tahu cerita-cerita dari jaman penjajahan Jepang itu Serem banget horor-horor-horornya Neror seneror-nerornya Konon diceritakan bahwa walaupun penjajahan Jepang itu gak sepanjang Waktu penjajahan Inggris maupun Belanda Tapi kejamnya tuh berkali-kali lipat Kampung ini pun tidak terlihat selama waktu penjajahan Jepang Sampai akhirnya perang pun berakhir Tapi ternyata orang sakti yang tadi Itu gak tahu apa yang terjadi sama dia Tapi intinya dia tuh gak bisa balikin lagi Sampai kota ini kelihatan seperti sebelumnya Dan karena itu sampai sekarang Kampung atau desa ini dengan semua penduduknya Remain invisible Alias tidak bisa dilihat oleh mata normal kita Kalau mata ngaki mungkin ya Maaf 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 Walaupun begitu mungkin karena udah lama juga ya Orang-orang disana atau penduduk-penduduk dari desa ini Itu beraktifitas seperti biasa guys Sama seperti ketika mereka dulu terlihat Dan bagi orang biasa bagi kita-kita ini Lokasi yang disebutkan sebagai tempat dimana Padang 12 itu berada Hanya terlihat seperti hutan pinggir jalan Tapi bagi orang-orang pilihan Kalian-kalian yang memang memiliki gift atau ilmu Padang 12 dikatakan sebagai kota yang besar dan indah Bersih dan super mewah Katanya di setiap rumah terdapat kubah emas Penduduknya memiliki mobil-mobil yang mewah Pesawat pribadi Bahkan kapal-kapal pesiar Tapi yang membuat Padang 12 ini unik Dikatakan kalau misalkan kalian melewati daerah mereka Dengan niat jahat Atau kesombongan di hati kalian Kalian akan mendapatkan bala Atau sesuatu yang buruk akan terjadi di kehidupan kalian Wow Penduduk Padang 12 Nah menurut berbagai informasi yang ada tentang kota gaib ini Ada beberapa tipe penduduk yang ada di Padang 12 Yang pertama adalah orang limun Orang-orang yang tinggal di Padang 12 alias Penduduk desa yang digaibkan untuk dilindungi tadi Biasa disebut orang limun Atau orang kebenaran yang dianggap suci Konon orang-orang limun ini adalah orang-orang yang sangat-sangat jujur Baik hati, taat beribadah Dan gak sedikit orang-orang sekitar Yang percaya bahwa orang-orang limun ini bukan sekedar manusia Melainkan manusia-manusia keturunan Malaikat harut dan marut yang ada di bumi Selain orang-orang limun Dipercaya juga bahwa Padang 12 ini karena akhirnya Dijadikan kota yang gaib Juga menjadi tempat tinggal dari para jin muslim Mereka bahkan sudah tinggal di Padang 12 Itu sejak ribuan tahun yang lalu Walaupun kebenarannya tidak bisa dikonfirmasi Tapi dari cerita para penduduk sekitar Dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di kota gaib ini Juga memiliki ciri-ciri yang lumayan mirip nih guys Sama cerita-cerita dari kota-kota gaib lainnya Dimana penduduknya itu tidak memiliki filtrum Atau lukukan di atas bibir yang kayak kita punya gini Sama seperti yang kita bahas di videonya Wentira Dan satu fitur yang berbeda dari wajah mereka Adalah mereka tidak memiliki filtrum Atau lukukan di bawah hidung dan di atas bibir kayak kita punya Dan videonya Saranjana Konon warga-warga Saranjana itu tidak memiliki filtrum Mereka juga beraktifitas seperti kita Mereka bekerja, belanja, makan, minum Dan berinteraksi satu sama lain seperti manusia biasa Nah kita akan bahas beberapa cerita mistis Yang berhubungan sama kota gaib Padang 12 Cerita ini dibagikan sama etmistis Kalimantan Tentang seorang warga Ketapang yang hilang sejak tahun 1990 Di tahun 1990 itu dia hilang seperti ditelan bumi Ga ada yang tau dia kemana Bilangnya bahwa dia itu baru keluar dari kota Padang 12 Dibantu oleh seorang polisi muda yang bernama Tegar Yang bertugas di kabupaten Ketapang di tahun 2010 Suatu hari pak polisi Tegar ini lagi berpatroli di Padang 12 Jadi kayak bukan di Padang 12 Di sekitar areanya Nah karena dipikir itu hutan biasa Dia buang air kecil guys Dan tiba-tiba dia sadar bahwa dia tuh ada di lokasi yang dia tidak kenal Di lokasi itu dia ketemu sama bapak-bapak satu Yang mengajak dia untuk ikut ke rumahnya Pak Tegar yang takut tentunya menolak dong Tapi si bapak ini malah ngasih dia sebatang kayu sebagai petunjuk Petunjuk apa? Jadi basically kayak dia dikasih kayu untuk nunjukin tuh Itu tuh kamu tadi tuh pipisnya di sebelah sana gitu Nah saat Pak Tegar itu lagi on the way ke tempat tadi dia buang air Dia malah ketemu sama satu sosok hitam guys Yang matanya tuh merah Dan makhluk hitam ini dikelilingi sama makhluk-makhluk lainnya yang matanya hijau Singkat cerita penunjuk tadi akhirnya mengantarkan Pak Tegar Untuk ketemu sama seorang wanita Seorang wanita muda yang ternyata adalah anak dari bapak-bapak yang tadi nolong dia Si anak ini mengajak Pak Tegar untuk melewati sungai Dan Pak Tegar disuruh menginap di rumahnya mereka Pak Tegar yang udah nyasar kecapean pula Akhirnya tertidur lelap Besok paginya dia bangun untungnya masih hidup guys Bahkan pas dia bangun itu udah tersedia sarapan Bangun tidur pastinya aus kan dia tuh baru aja mau minum Air yang disiapkan untuk sarapan dia Tiba-tiba ada suara teriakan Kayak jangan diminum Ayo-ayo nanti aku jelasin di pinggir sungai Tapi kamu gak bisa lama-lama disini Meski heran Pak Tegar tuh ya ngikutin aja ya Perintah anak ini Karena dia juga gak tau dia dimana Dia ke tepi sungai dan ketemu sama si anak itu Anak itu langsung bilang Kamu harus pulang Kamu bukan dari sini kan Jangan sampai terjebak seperti aku Kamu harus bisa merayu mereka Untuk mengembalikan kamu Pak Tegar yang masih bingung ya Kayak what's going on gitu Dia lagi dimana dia gak tau Tiba-tiba dibilangin kayak gitu Akhirnya mengetahui bahwa anak itu adalah Fatih Fatih ini hilang setelah izin sama orang tuanya Untuk pergi ke kota sama temen-temennya Pas dia lagi jalan sama temen-temennya ke kota Mobil yang ditumpanginya itu kecelakaan Dan pas dia nunggu itu dia hilang Masuk ke dunia ini Yang dia tidak kenal Dunia yang dikatakan sebagai kota goib Padang 12 Nah minuman yang tadi diteriakin sama Fatih itu Kata Fatih Dia mohon Pak Tegar untuk tidak minum Karena minuman itu akan menghapus memori Tentang dunia yang asli Fatih juga cerita bahwa dia tuh gak bisa kabur dari sana Karena bapak tua yang membantu menyeberang sungai Itu gak akan mau mengantar kalau dia sebagai anak kecil Itu gak ada yang dampingin Menurut Fatih juga Selain dijadikan pekerja atau disuruh berjualan Alasan seseorang ditarik ke Padang 12 Itu adalah untuk dinikahi Fatih menduga bahwa Pak Tegar itu ditarik ke Padang 12 Untuk dinikahi sama anaknya si bapak Pak Tegar yang mendengar cerita-cerita ini gak maulah Dan akhirnya dia mendengar sarannya Fatih Dan mencoba untuk membujuk perempuan yang tadi Supaya mendampinginya menyeberang sungai Agar dia bisa kembali ke dunia asli Fatih yang sudah menyamar juga akhirnya menyeberang bersama mereka Dan mereka berdua berhasil kabur dari Padang 12 Diceritakan bahwa sepanjang perjalanan mereka itu dikejir-kejir Sama makhluk pendek bermata hijau tadi Tegar yang sempat berpisah dengan Fatih Berhasil lolos dan mendengar suara Suara yang dia dengar adalah suara yang memanggil namanya Tegar lewat sini Dia lalu mengikuti suara itu Dan berhasil menemukan mobil patroli Dan teman yang tadi berpatroli dengannya Temannya bercerita bahwa Pak Tegar ini sudah hilang selama 30 menit Nah katanya dia nungguin aja nih kan Si Pak Tegar buang air kecil Tiba-tiba ada bapak-bapak yang bilang Kamu sudah menunggu lama ya Tenang aja teman kamu akan balik kok sebentar lagi Dan bener aja gak lama kemudian Tegar muncul Dan ternyata bapak itu adalah Fatih Alias anak kecil di Padang 12 Yang dibantu lolos oleh Tegar Ceritanya lumayan detail ya guys Kalau misalkan menurut kalian Apakah asli atau karangan? Coba komen di bawah Tapi selain cerita yang tadi Yang tentunya susah ya untuk kita konfirmasi kebenarannya Ada nih musisi Indonesia Yang mengaku pernah manggung di Padang 12 Di tahun 2015 Legenda Dangdut Indonesia Roma Irama Diundang manggung ke Kabupaten Ketapang Dan dia bilang bersaksi bahwa dia itu Udah dua kali kesana Jadi ini kali kedua dia ke Kabupaten Ketapang Nah di kali kedua ini Dia tuh bertanya-tanya guys Dia heran banget Kata dia Kenapa daerahnya beda banget ya Sama waktu itu saya datang kesini Bangunan-bangunan megah yang dia lihat Itu udah gak ada lagi Konon pertama kali Bang Haji Roma Irama kesana Dia kagum banget sama pembangunan Dan kemegahan dari daerah itu Tapi yang lebih gila Adalah bahwa Fans-fans sejatinya The Forsas Bilang bahwa ini adalah kali pertamanya Roma Irama datang Ke daerah mereka Jadi penampilan yang pertama itu Kira-kira dimana Ada cerita juga yang gak kalah menarik Kendaraan mewah Mirip-mirip juga sama ceritanya Wenvira dan Saranjana Di Padang 12 itu pernah ada catatan Kantor yang mengurus Tentang kendaraan roda 4 Dan barang-barang mewah Untuk dikirimkan ke Kabupaten Ketapang Dan dari data itu Dikatakan bahwa Banyak nih di dalam daerah ini Yang memiliki mobil-mobil mewah Tapi yang aneh Pas didatengin daerahnya itu Penduduk sekitar itu sama sekali tidak pernah melihat Ada mobil mewah Yang lewat Bahkan gak pernah muncul gitu di jalan raya Dan mereka gak kenal siapapun Di daerah desa mereka Yang memiliki Mobil Mewah Oke guys Dan yang terakhir Ini paling fascinating nih Kan tadi aku bilang Bahwa kalau misalkan kalian memiliki niat jahat Dan kalian melewati daerah Padang 12 Kalian akan mendapatkan bala Tapi Sepertinya penduduk Padang 12 ini cukup fair Cukup adil Karena kalau misalkan Kalian mendapatkan kesempatan untuk membantu mereka Tanpa berpikiran untuk mendapatkan balasan Kalian akan diberikan hadiah Yang sangat-sangat berharga Kunyit Hah? Kunyit Kunyit bukan sebarang kunyit Kunyit yang diberikan oleh warga Padang 12 Itu akan berubah menjadi emas The story goes Bahwa ada di sepasang suami istri Berserta beberapa orang Yang datang ke bidan Untuk melakukan persalinan Setelah proses persalinannya selesai Sang suami itu memberikan Sekantung kunyit Kepada sang bidan Sang bidan berpikiran Bahwa oh mungkin dia emang tidak mampu Yaudah lah Gak apa-apa dia bayar Semisanya aja Tapi betapa kagetnya dia Ketika besoknya Dia ingin mengambil kunyit itu Yang ada di dalam kantong kunyitnya Adalah batangan-batangan emas Entah ini bener atau enggak Tapi ada satu cerita lagi Yang berhubungan sama kunyit Yang berubah jadi emas The story goes Bahwa suatu malam nih Ada seseorang Yang ketemu sama nenek-nenek Di pasar ketapang Dan nenek-nenek ini tuh Kayak butuh bantuan Untuk pulang Si orang ini Kasian kan sama si nenek Akhirnya dia memutuskan Untuk mengantar si nenek pulang Tapi di perjalanan Tiba-tiba Nenek ini hilang Ngeri gak tuh Hilang tepat dekat daerah Yang dipercaya sebagai Kota Padang 12 Intinya kunyit itu later on Juga berubah jadi emas Dan dipercaya bahwa nenek tersebut Orang limun Yang merupakan penduduk kota Gaib Padang 12 Itu tadi adalah cerita Tentang kota gaib Indonesia Padang 12 Apakah kalian percaya Akan kebenaran dari cerita Padang 12 ini? Atau menurut kalian Ah Sepertinya patternnya cukup repetitif Atau Patternnya cukup repetitif Karena itulah kebenarannya Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah Dan kalau kalian belum nonton Tonton deh Video yang saranjana Dan juga Video yang wentira Dari 3 kota ini Mana kota yang paling impresif? Mana kota yang terdengar benar? Dan mana yang terdengar seperti karangan? Belakang Komen di bawah Dan komen juga Apa yang seru untuk dibahas Di neror selanjutnya Jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Takut banget guys Di motor Neneknya hilang Begitu dilihat Ada kunyit Neneknya berubah jadi kunyit Eh bentar Ini serem banget Kalau di motor Neneknya hilang Iya-iya Cerita muncul Ih Takut banget Wow Kenapa? Gak ada orang Oh gak jelas Syaitan Janjana kenapa? Mobil yang ditunggangi Mobil yang ditunggangi Mobil yang Janjana temu selamat menikmati